PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pertama, melalui tendangan penalti back Persik Kediri, Andri Ibo dan kedua, lewat syuting jarak jauh gelandang Madura United, Selamet Nur Cahyo. Meski kebobolan dua gol, penampilan Satriatama tetap menuai pujian dari Benjamin Van Brekellen. Pelatih keeper persebaya Surabaya tersebut menilai performa ex-persegres Gresik United itu tidak mengecewakan. Kalau saya bilang lumayanlah Satriatama tampil dua kali pertandingan cukup memuaskan untuk persebaya, kata pelatih yang akrab disapa Benny kepada bola.net. Dua gol yang masuk ke gawang persebaya. Kata Benny, Satriatama juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Terutama waktu gawangnya dibobol Selamet Nur Cahyo melalui syuting dari luar kotak penalti. Syuting Selamet Nur Cahyo cukup bagus. Lantaran enggak ada yang ganggu, mungkin baru mulai, kami belum siap, imbuh pelatih keturunan Belanda itu. Namun, penampilan Satriatama, bukan tanpa catatan. Benny tetap mengevaluasi mantan gelandang Timnas Indonesia U23 tersebut, terutama soal keputusannya saat menerima backpass dari pemain belakang. Dia orang paling terakhir dia tahu dia harus apain bola, misalnya dikasih backpass, dia balikin lagi enggak boleh, tegas pelatih kelahiran medan tersebut. Catatan lainnya adalah kondisinya yang masih belum sepenuhnya prima setelah vakumnya kompetisi. Walaupun, dia sudah mampu meladeni permainan keras Madura United pada laga kedua grup C Piala Mbenpora 2021. Mungkin paling tidak dia harus menjaga penampilan dia stabil. Jangan sampai naik turun, tanda sementan pelatih keeper Timnas Wanita Indonesia itu. Jangan sampai naik turun, tanda sementara.